Berhasil jadi juara karabokap musim lalu, upaya kru Alessandra untuk mempertahankan gelar tersebut dimulai dari round 3. Pertandingan kandang di Alessandra Park menghadapi Chelsea. Tim utama kita siap karena kemarin sudah rotasi di pertandingan terakhir-terakhir yang jelik. Let's go! Oke, kembali lagi, syaustia, kembali lagi siris kru Alessandra, Road to Glory, Kremotita di FIFA 23. Jadi kalau misalnya dilihat dari bulan September nih ya, pertandingan Premier League, hasilnya dua pertandingan kita bermain, dua-duanya imbang. Jadi ya, sebenarnya ini yang membuat gue juga jadi agak mikir apa tidak bisa, sebenarnya kita udah siapin ya, 100% tim utama kita, tim A kita, main dalam Chelsea kan. Karena ya ketemu Chelsea gitu loh, kalau misalnya ketemu tim lain mungkin gue akan rotasi di Karabokap. Cuman ya mesti diingat, memang kita udah juara gitu loh, apakah kalau misalnya nih ya, dibandingin misalnya, kalau kita bisa juara Karabokap lagi, dua musim berurut-turut-turut, itu akan lebih besar nilainya dibanding kita di Premier League musim ini bisa masuk ke top 4. Gue rasakan tetep lah, meskipun nggak bisa dibandingin trofi lah, maksudnya kan upayanya juga berbeda, tingkat kesurutannya beda gitu loh. Jadi menurut gue yang sama, yang setara tuh juara Karabokap mungkin setara dengan kita finish top 4 Premier League. Secara effort ya, tapi kan apakah value-nya atau nilainya sama ya, enggak. Tentu saja lebih besar, atau lebih matters kalau misalnya kita berhasil finish top 4 di Premier League, itu yang kita gagal lakukan dua musim lalu kan. Jadi, ini gue jadi mikir, meskipun lawannya ya kemarin Sunderland kan, makanya nggak bisa diremehin juga tim papan bawah gitu loh. Berikutnya, kemarin Premier League, kita tandang ke Markas Middles, bro. Ini lagi-lagi tim promosi. Tapi kemarin pun kita ngelawan Sunderland, tim promosi pun nggak bisa menang gitu kan. Jadi, karena itulah, karena pemikiran barusan itu, sepertinya nggak akan bener-bener semua pemain utama timah kita tampil lawan Chelsea. Tetap harus ada beberapa pemain, terutama mungkin sih, lini tengah kita sih. Coba kita lihat ya, mungkin pemain-main lain kayak pemain depan sama back beberapa bisa kita rotasi. Tapi untuk lini tengah terutama, karena nih kalau misalnya kita lihat, tim B kita memang begini. Keadaan udah jadi emang ya, udah disiapinnya mereka untuk main di pertandingan Premier League lawan Middles, bro. Bukan untuk pertandingan ini lawan Chelsea gitu loh. Sedangkan tim A kita, kalau Anda lihat, 100% fit. Tapi kita coba, ke dalam mark squad kita kan lumayan bagus kan. Jadi ya, lihat aja nih ya, langsung ke pertandingan mungkin ada apa? De Vrij itu yang katanya debut buat Chelsea. Ini kita main di kandang, main malem. Biasa kan karena bokap kan. Ya, itu dia. Terus, udah nggak ada apa lagi. Langsung aja kita coba untuk lihat atur line-up dan lain-lain. Jadi ini ya, Ronaldo starter. Sterling, Ronaldo, Said. Said udah dari 2009 lalu, Mason Mount, Enzo. Terus, Chilwell, Webster. Harusnya Webster, Brighton itu. Borges sama De Vrij debut. Bah, right back. Alessandro, Bah. Terus, Kipres, Lonina. Setau gue, mereka tuh masih ada. Oh, ada si ini kan. Siapa? Unai Simon kan, yang mereka baru datengin. Sama Edward Mendy juga, setau gue masih ada deh. Tapi ini berarti hitungannya, kalau misalnya setau gue tuh, kalau Ronaldo starter malah rotasi mereka. Soalnya harusnya serang-serang mereka tuh temi Abraham. Kemarin kita udah sempet cek, ini kan. Daftar top score Premier League kan. Chelsea kan menang semua pertandingan Premier League. Sejauh ini punggung joklah semen. Tim terkuat di Liga gitu loh. Jadi coba deh, kita lihat dulu aja. Misalnya nih, kalau untuk Luka, Pafuni, Kebueno gitu mungkin bisa tetap main. Andre juga. Nah, ini tengahnya aja. Tapi siapa opsinya? Nah, inilah. Ini kan karena bokap nih. Gue bisa mainin Thomas. Bisa mainin Farel Vini juga nih. Atau Tabiner. Hmm. Terus, back-nya mungkin gue duetin off-road sama Santia Kebueno gak bisa main ya. Karena baru main kemarin kan. Iya, dia Kapten di Timbe soalnya. Santi juga gak bisa. Right-back tetap harus Robertson. Kalau left-back, left-back sebenarnya ada Kowalski. Kowalski tuh bisa jadi left-back sih. Keeper udah pasti Verbruggen yang gak akan main ya. Soalnya, ya jatahnya dia lah karena bokap udah. Kalau misalnya Europa League, nanti ganti-ganti naik. Kemarin kan Bidl main. Nanti mungkin pertandingan kedua, si Verbruggen yang bisa main. Terus untuk Premier League, ya Bidl semua aja yang main. Jadi, rotasi keepernya kayak gitu. Nanti mungkin FA Cup ya bisa ganti-gantian. Kasih debut ke si siapa? Georgiev. Keeper muda 16 tahun dari Bulgaria. Jadi, ya ini sih gak ada opsi juga sih kita sih. Cuman ya bisa lah. Kayak ini batchnya gue atur dulu coba ya. Mungkin bisa bawa semua ini. Mereka-mereka yang fit. Pokoknya Owen Lan termasuk. Charlie Vini. Terus, Varel. Varel kayaknya boleh deh. Starter deh Varel deh. Ganti Riche aja deh. Ini kita duetin Varel sama Kobe ya. Terus, Hunter backnya tidak perlu Oriordan dan Offord kayaknya sih. Brandon gak bisa main tapi kan. Karena stamina ada bisa lihat. Kayaknya Camster down sama Oriordan deh udah. Dua-duanya 5 mitang weak foot. Jadi, gak ada masalah. Bisa main di kiri kanan. Terus, Vini gue mainin di kiri deh. Gue tau ini agak-agak bahaya. Cuman ya... Harus mikirin pertandingan Premier League berikutnya juga. Lama Middlesbrough gak bisa dianggap timpon bawah. Terus, ini Kowalski bawa aja. Sini sama pemain depannya ini ada banyak opsi sih. Siapa? Yondoyong aja belum pernah main dia musim ini kan. Dah, tapi Riche tetep gue bawa di bench. Terus, Ada-adebisi sama Kowalski kan. Agius, Tabinar, Owen Lan. Dah ya. Jadi, sebenernya ya... Kecuali Varel, Camster down Vini. Sama keeper. Sisanya pemain tim A semua. Dah. Gitu aja lah ya. Varelnya berarti stay back cover center. Dah, aman. Yuk. Langsung saja. Singkat ya. Main malam, jam 7.45. Kita lihat. Cristiano Ronaldo 42 tahun dan sudah... Berarti udah kalau misalnya tulisan kayak gitu udah mengumumkan akan pensiun di akhir musim ya. Gak tau dari Bang Messi harusnya belum. Gak, ya harus dicek kan. Tapi kan dia sudah di Barcelona juga. Tapi mungkin ini bisa jadi pertemuan terakhir. Kero Alessandra. Dengan Chelsea yang masih ada Ronaldonya gitu loh. Tapi ya karena bokap gue rasa Chelsea juga kayaknya gak serius-serius amat sih. Gak ngerti juga. Tapi, ya. Masih menikmati. Masih enjoy. Lanjut. Dan saya masih di uber-uber terus sama warga Madurazu. Anjir. Yuk. Minggu ini. Minggu ini ya. Minggu depan. Maksudnya ini kan minggu ini ya. Ini hari terakhir minggu ini. Minggu depan. Minggu depan. Madurazu. Weekdays. Weekdays nanti. Let's go. Dengan anthem dulu tapi. Ya, Pak. Ini bisa pilukan terus kayak kemarin. Ini geletan banget banget banget. Pertanyaan kembang. Yes. Buok. Jastuk Cose. D predict. Kinggu ini ya. Dibbit. Pertanyaan malam. Gila luka emang tinggi banget sih liatnya Ronaldo jadi terpendek banget Benchnya Anjir, Benchnya Chelsea liat Sending together, we can't live the world, we can't live the world Yuk, bisa yuk Ya gapapa lah, biar ada target juga lah, itu seru ini tuh real-face gaya itu kan deh Why not? Memimpikan untuk bisa mempertarang gelar juara Karabokap gitu kan, 2 tahun berturut-turut Oke, langsung saja nanti dari Alexander Park Anda sudah lihat tadi, sangat nilai untuk masing-masing sebelasan Sudah mendengarkan anthem ke oleh Sandra juga Sekarang saatnya kita menyerahkan semuanya kepada 11 pemain berbaju merah di lapangan Uh, Pafundi bro Oke, antri ke luka Pegang, ya Kasih Bueno Enggak, kepelanan, kepelanan, ayo Ini dia Cristiano Ronaldo Nomor punggungnya ya 7x2, 14 Gapapa udah biarin aja Bisa sebenernya gue ngerti nomornya sih, cuman ya sudah lah Nampakan nomor 7 siapa di Chelsea ya? Oh, Kante ya Kante tuh masih ada di Chelsea tau Di save-in keren mode ini Serangan berbahaya dari Chelsea Lalu sisi kanan Ronaldo back heel Tapi ada Bueno yang saya sembah sekarang deh Saya lupa kemarin Kok jadi sembah? Lampar Bueno kemarin nyetak gol belum saya sembah kan Janjinya kan tiap kali nyetak gol harus di sembah sih Manusia tukang bengongnya tuh Tapi bagus, sudah mulai Amsterdam dengan tidak bengong Langsung bergerak Ini kenapa ya hitam-hitung disitu asuh Kayaknya harus di benerin deh Ronaldo, haus Bagus, Oriordan Enzo Ronaldo, shoot Good, Fairbruggen Ini apa sih? Ini ada apa ini disini nih? Yah, masih lagi Kurang terang ya Bentar Oh ya udah hilang tuh Tapi silo anjir Kalau terang banget Ini lampu Oke, Connor Sudah Mason mau yang tuh yang ambil ya? Said Ketengah ada Andre Oke, bagus Charlie Finney Robertson Ya pelan aja gak apa Sabar ya Yuk, bangun serangan dari bawah Farah Leader Williams Dipercaya untuk tampil Menggantikan Samuel Ricci Ya Robertson Bisa dorong Uh, bagus banget Webster Tapi dapet ini Pak Hundi Sebenernya bendingan diambil aja sih bang Oke Andre Belakang dulu Lihat Luka Bagus Oke Robertson ke Luka Terlalu Terlalu pendek Terlalu pendek Bolanya Nah, Ronaldo juga ini bisa Menangin mereka dua Di udara depan Kalo misalnya mereka main bola-bola atas Camster Down sih lumayan tinggi sebenernya sih Siloel Buset Oke Rahim Sterling Ketengah langsung Kena punggungnya Mason Mount itu Masih aman Kalo Lissandra Luka Oke Andre Pegang Lari Ya Terus, terus, terus Robertson Ya, maju, maju, maju Lihat Luka Oke, come on Luka Ya Aduh Kenapa gak on target On target ya Dari kemarin tuh dapet terus loh Maksudnya ada peluang ya loh Luka nyetak goal Atau analog gue ya Itu kan kayak gitu kan Sebenernya gue bisa ngarahin kan Dia nyundul kemana kan Ya ada yang salah nih Kayaknya ini analog saya digerak-gerakin tuh nih Oke Nanti akan ada peluang lagi ayo Semoga ada Ronaldo Jauh ke sisi kanan Dua pemain langsung tuh Bagus Oriordan dipotong Pak Fundy Andre Luka Gak dapet Nah, bagus sekali Luka ambil Oke, Varel Kanan Potong Terlalu gampang dibaca ini Ntar kita bisa coba Pak Fundy yang disayap kok Andre yang di tengah Ya Awas Sterling Bagus Oriordan Aman kan? Tanpa lu comfort ini Oke Luka Tahan Angkat langsung ke Andre Dapet Bagus Pak Fundy Terus Dua pemain tengah mereka loh Gila 5 5 5 2 3 kan? Ronaldo Mason Mount Awas 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 Bagus Ayo Vini Pelanggara si Ya, masa cedera Itu cedera beneran Vini Astaga Astaga Eh Yang bener aja Pak Orang baru dapet kesempatan main jadi starter lu Ini Bueno masih jadi lifeback ya Gue gak buah lifeback kan? Gak ada ADBC sebenernya sih Udah Bueno aja jadi lifeback lah Saya masukin Agius Ya ampun nih Biasanya sih parah kalo begini sih Apa gara-gara sharpness cuman dua itu ya? Ya ampun gak beruntung banget tuh Charlie Vini loh Oke Agius masuk Bueno jadi lifeback Semoga tidak lama deh Baker aja belum balik gitu loh Ya udah dinyatakan clear sama Main di kelas staff kemarin Cuman belum bisa dimainin kan? Masih lagi rehab itu belum 100% Udah finish ya dari sekarang Oeh Kayak kucing dalam karung kadang-kadang kalo skill moves tuh gak tau apa yang keluar Ronaldo offside Offside bang Masih aneh ngeliat sih Ronaldo pake jersey biru Oke Robertson Potong lagi Hampir dipotong sama Pharrell Mason Mount Ronaldonya lari Dikejar Camster Down Cover terus itu bang Chilwell Mount Ronaldo Shooting Yah elah Dikasih ruang tembak ya goal lah 1-0 Ronaldo Chelsea maksudnya Kayaknya Ronaldo gak pernah nyetak goal gak sih? Ke gongkru Alessandra Pertama kalinya ini Seinget gua Eh enggak deng Mesti melalui dia nyetak goal Banyak malah Yang kita kalah dari Chelsea di Premier League Enggak 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 Pemain satu cedera Terus Ronaldo nyetak gol Ketinggalan satu gol Tidak bagus soal pertamanya Oke, Komi Maino Bagus, Farel Andre Kasih ke Robertson Angkat langsung Oke, Ronaldo Dua menit injury time Di true ball Ayo, Bueno Eh, harus dilanggar itu Kalau lewat, habis Tidak ada pemain lagi Kita merah Menambah list hal bunuh terjadi ke Corona Santa di bawah pertama Kartu merah, Oriordan Astaga Kualski masuk Ini dia orang terakhir tadi, Oriordan sih Dan itu Peluangnya tak gol Kalau lewatkan Oriordan Warna orang-orang spy keeper soalnya kan Jadi ya Bisa diwajar kenal kartu merah gitu loh Halftime Gila bener-bener bahwa pertama Semua yang terjadi Berlawan dengan kita Ini ya Kita udah harus main daerah ke depan aja Sudah sih Nggak bisa Ngandelin Mau megang bola Tengah Pasing-pasing Gimana Orang-orang kurang satu Di tengah Nggak ada opsi lain Yep Target main Getting behind Terus mainnya langsung berubah jadi Long ball for our turn Ya untungnya cuma Ketinggalan satu gol doang kita Bawa pertama Tapi ini Berat sekali payahnya Bawa kedua Butuh kajaiban kita Untuk bisa Lolos Untuk bisa menang Nggak kebombolan satu lagi aja Udah bagus gitu loh Ini tim terkuat Premier League Lima pertanian Lima kemenangan mereka Kemuncaklah semen Bagus Good tackle Bueno Oke Kowalski Luka On On Offside Nah jauh itu Jauh banget Kalau Chelsea main-main di belakang doang Kita sih udah nggak bisa Napa-ngapain sih Aduh Di kartu lagi Mau kasih tau nggak Ronal lu tadi keluar Temi masuk Malah masukin striker utamanya mereka loh Ronal lu nyetak gol padahal Ronal nyetak gol Cabut langsung Ini Chelsea bener-bener Mau membenam kita ini Awas Tuh nyaris itu Kalau on target Telat Reflect-nya Fairbruggen Kemster down Ke Robertson Hanya Kobe Pemain tengah kita Jadi nggak bola lama-lama Di tengah ini bola Harus langsung buang ke Kira atau kanan Bueno Kobe Luka Oke Andre Fuck Ada Webster masih Shit Oke 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 Agius Kobe Dua pemain lari disitu Oke bola kita Yuk Masih dari 30 menit Masih bisa nih mungkin Havertz ganti side Havertz berarti side kan winger kanan ya Havertz berarti kan kanan Atau ganti formasi mereka Bangsat ikutin cok Asuh Sini aja Ya bueno Luka Terlalu cepet Balikin bolanya tadi Ya Agius Mesti bantu Bueno sih Bagus sekali Koalski Bagus sekali Nggak expect itu dari Anda Sejujur Dari belakang disalip bola Masih hidup bola Bola buat Chelsea Bah Mason Mount Temi Shoot 2-0 Kelar sepertinya sih Luka Mesti tarik luar nih Agius main di depan Masuk Tabiner Yundoyong boleh Terus ADBC Ganti Robertson aja Buenos Fitnessnya masih lebih banyak Ya 2 goal 10 pemain 20 menit 1 goal aja udah susah Oke ada BC Kita sampe ke Andre Gula Ayo Koalski Bagus Bagus Koalski Corner Chelsea 18 menit Corner lagi Dapat Ayo Agius Ayo Agius Oke lanjut lari Lanjut lari Aduh Tengahnya Nggak ada orang pak Ayo dong Ya ampun Nggak ada yang lari pak Ini Koalski Juga baru pertama kali Main musim ini Stamina kita Lu liat aja Udah mulai Kerasa ini Sebulup main Nice Yo Ampun Masih dikasih follow Dari crossing Bolanya Tetap kesel si anjing Si tersingkir Pertama kali main Di kompetisi cup Mau kita Abis juara Tahun lalu Sama aja Offside Bangsat Bener-bener Kira bisa tembus 5 back mereka Sekencangnya itu Udah jadi samsak Terus aja Asuh 4 menit New time Lihat Dapet terus Bolanya anjing mereka Hancurras 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 Padahal rotasinya Cuma 4 pemain loh Gak semuanya Gimana gue mainin Tim B full tadi Tandiannya nih Sumpah masih kesel sih Tetap pengen menang gitu loh Mau udah Namatin kompetisi ini Musim lalu pun Tapi ya memang Memang kalah aja Bahwa pertama Kayak gitu Udah kalah Pemain Kita juga gak bawa 100% pemain menutama Ngelawan Chelsea Yang lagi Formnya juga Lagi bagus banget Bangsat Bangsat Masih Masih bisa ngerasain hal Kayak gini Di episode 140 Anjing Bener-bener Astaga Satu shot Sepanjang pertandingan Kru Lissandra Kapan terakhir kali Kita main Cuma punya satu shot Dan itu pun Gak on target Off target itu Ini salah satu Penampilan terburuk Kru Yang biasanya At least Kalo misalnya Kita rotasi dan kalah Masih bisa ada Perlawanan gitu loh Ini tidak Selesai Karabokap udah Emang terkutuk sih Makanya Musim lalu Kita bisa juara tuh Fenomena Langka sekali kan Ini berarti Dari total 6 musim Kita main di Karabokap 5 musimnya tuh Kita mentok di round 3 Ini berarti round 3 kan Round 3 dan round 2 Cuma musim lalu Kita bisa nyampe ke Final Tapi lu gak bisa Gak bisa alasan kualitas juga sih Tadi sih Mereka juga rotasi kok Mana mungkin lebih banyak Pemain tim utama di Star 11 crew Tadi dibanding Chelsea Kepernya aja Bukan Unai Simon Bukan keeper utama Prince James gak main Tammy gak main Gak main dari awal Apa yang terjadi Terima kasih Itu semua pertanyaan yang kita Tidak ada untukmu Rasa ingin banting saya Udah besar sekali nih Cuman Gak dibanting aja Ini stick udah Analog kirinya Udah gak jelas Ini kartu merah Oriode ngaruh gak sih Di Premier League Oh ngaruh lu Domestik ya Oh untung ada Bueno sih Tapi Santiago Bueno ACL Udah selesai musimnya Charlie Vini Ya ampun Sabar sabar Thank you all for joining us We'll start taking some questions now Anjing kesel banget Gua sumpah Saya bangun tidur Ngerekor ngerekor kru Berharap Mood sendeng Sebelum ntar Nonton Arsenal on City Diri live kan Ok guys Thank you so much For attending Apologies If you're unable to get question in I promise to start with you next time Ok Tandang ke Riverdale Stadium Pertandingan lanjutan Premier League Oh Chelsea udah gak unwitten Siapa yang ngimbangin Chelsea tuh Mana anjir 2-0 Oh ini Newcastle 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 sama Chelsea Pertama kalinya mereka Tidak menang Berarti City satu-satunya yang win streak 6 pertandingan 6 kemenangan Oke Baker tuh belum bisa Balik ya Belum bisa Jadi ya Sementara harus Tetap begini Pak Fundy Pak Fundy main di kanan Pak Fundy main di kanan coba deh Ah so 4-2-3-1 Kita gak bekerja ini ya Tapi gak Maksudnya gak bisa Gak bisa Cuman gara-gara tadi Kalian on Chelsea Terus langsung nyalain Formasi juga sih Gak juga Gak gitu juga Kalau ada mainnya tadi Lumayan bagus Kowalski sih Tampo start Berarti Stay wide getting behind Oke Buena drop dulu aja Tuh stamina Biar sehat 100% Tabiner Bawa tabiner Ya boleh lah Matus aja dulu deh Andre Bisa kita bawa Tapi di bench aja Ya Ya Eh jersinya bro Merah Ketemu merah ini Kita pake jersi UE aja ya Oke Baiklah Langsung Ini tim promosi loh Maksudnya Masa ya Dua kali berturut-turut Tim promosi Enggak-enggak Ini harus menang sih Kalau pegang menang juga Ini meja hancur ini pak Gue udah kesel banget Sumpah Astaga Maling kesel kan Kalau misalnya Lu gak bisa ngapa-ngapain Kan Itu tadi loh Chelsea tuh Gak bisa ngapa-ngapain gue Coba bisa bengong doang Ngeliat Dia nyetak 3 gol Untuk itu Vini ACL baru kemarin gue ngomong kan Owen Lan Charlie Vini Saya tuh pengen banget Manfaatin mereka lebih lagi At least emang telat sih Cuman kan masih usianya masih muda Masih 2-2 2-3 Mungkin masih bisa Nambah sedikit ratingnya Sampai tembus 70 ACL Bener Oke Lanjutan Premier League Dua pertanda terakhir Gagal menang kita Tapi ya Hal positifnya adalah Dari 5 pertanda yang pernah milik kita udah mainin Kita baru kalah sekali Di awal musim kan Pertanda yang pertama lawan City Sisanya belum kalah Cuman ya Sudah saat kita menang Ayo Baker juga harusnya dalam waktu rekod Akan bisa kembali kan Mungkin episode berikutnya Bisa dimainin Atau 2 episode lagi Jadi Sumber goal kita kembali Luka sejauh ini masih belum Bener-bener bisa menggantikan Baker Tentu saja Jadi untuk sementara ya Luka ada desa relevan Karena Baker cedera Baker balik Baker tim A Luka tim B Udah Dail Fry Masih ada Masih kapten pula Chubacom Tidak real face Face ini dipakai tuh Andros Townsend Masih ada Townsend Dan ini Sarela berkurang Lissandra James Biddle kembali ke Pusmi Jagawang Ada Robertson, Offord, Santiago Buero, dan Rio Adebisi Oriole dan suspense untuk pertandingan Karena kartu merah tadi DM tidak berubah Terus Kampos masuk Pavudi di kanan Matus di tengah Dan Luka, striker Andre kita drop Tapi nanti akan masuk dari Pembu cadangan Oke, yuk Setelah cuma bengong doang Saya sepanjang pertandingan Chelsea tadi Semoga yang kali ini Bisa menang Lohan tim promosi Kemarin baru imbang Lohan Sunderland Soalnya Kickoff Midless Bro vs Kru Lissandra Dari Riverside Stadium Authentic ini ya Stadionnya ya Kayaknya sih Harusnya sih Authentic sih Gak ada Stadion Generic Di FIFA kayak gitu Akpom He 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 Ingat Anda Midless Bro Bagus Masih dapet lagi Hei Oke Aman Peluang pertama berhasil Terpaste sama Bidl Dapet Oke Ayo Kampos Ayo Kampos Tunjukkan pastemu Ayo Kampos Nah, mampus Gak bisa lu kejar Bye Bye-bye Bye-bye Terus 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 Bisa Bisa sendiri nih Sendiri Iya Gol Dari belakang sampai depan Gini anjing dari tadi Cok 1-0 Krolesandra Kevin Kampos Dia bawa sendiri Bener-bener Itu pas abis Terus Sabinanya tuh Pas disini Hmm Gujar Kadang-kadang kita butuh juga Pemain-main yang Secara individu Bisa kayak gini Kevin Kampos Dari Akademi Dari Akademi Krolesandra bro Masih berusia 20 tahun Goal pertama Di Premier League Pusim ini Ayo Kampos Anda kayak gitu terus Konsisten Sartre lu Tim A udah Oke Bueno lama-lama Saya mainin di Shutter mid juga Ini Bueno di Shutter mid Bagus pasti sih Supaya wingernya Jadi bisa fokus jarang Selama ini kita kan Sisi kiri kita Ya Bueno kan Hitungannya Bukan bener-bener Left winger gitu loh Kayak Ryo Adebisi Ampos Balikin Gak bisa Tutup aja Oke balik Balik-balik Balik-balik Ya bagus Sean Robertson Oke Siwan Pak Fundi Mau coba Kek Kampos Pak Fundi Luka Lebar Kadebisi Ya Pelan amat pak Bagus Adebisi Belum out Belum out Oke Siapa itu Lorenzo Luka Lah finish shot aja coba Oke Gak buruk Gak katapi skipper tapi Jadi goal kick Oke dapet Satya Gebueno Kobi Bukannya serakah juga Mau menangin semua trofi Enggak Tapi gue bilang Karena selalu-selalu Gue paling kesel Kalo tersingkir di awal Anjing Baru main tersingkir gitu loh Peliknya raun 3 Gak pedul lah Awalnya siapa Terus 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 Ya Eh udah habis Udah habis Stamina Oke Luka Kepah Fundi Matus Kasih Oke Kevin Kampos Ya Lihat Pak Fundi Ya elah Bolanya Nanggung-nanggung Amat sih Korang kencang dikit itu Oke Balik Robertson Ini lagi dibantu Mokobi Nih cover right backnya nih Look over Tutup Akkom Awas Dia pokok tengah pasti Nah Bagus Kebaca Richie Simor Pak Fundi Langsung Kerebut bola Berbahaya Good save Bidu Corner Middlesbrough Enggak kan Gak kerasa Kayak tim promosi kan Loh Ya normal Kayak lawan Tim papan tengah Atas Premier League Malah Saling jual Beli serangan Ya Afundi Kampos 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 ngapain disitu ya Oke itu Lihat Robertson tuh Ya Hajar aja Orang Gak ada orang Nyaris Gak sih itu Oke Tembakan jarak jauh Dari Sean Robertson Gara-gara bersirahin tadi Dapat ada BC Aduh Luka deh Yang bikin dia capek tuh Dia turun-turun terus Anjir Lihat gak barusan Nih Lihat luka deh Lihat luka ya Lihat luka Lihat luka Ini luka nih Tuh Yang Itu yang lagi lari ke belakang Kampos aja masih di depan Pak Lukanya langsung Otomatis ke belakang Karena Defensor Red itu Lihat tuh Lagi otel Mau lari terus dia Ngelawatin tengah lapangan Gimana stamina gak habis Tiap pertandingan Nah stop akhirnya Karena kita pegang bola tapi Wih dapet Oke Hajar Gul Ya ampun Tengok finishing merah Harusnya gol kedua Kampos Sudah dikasih free Sudah dikasih free Oh Ford Oke kita butuh gol kedua Matos oleh cek Kepakundi Angkat ketengah langsung Luka Buset tuh pala Nabrak tiang itu luka tuh Masih hidup bola Masih hidup bola Robertson Dapet lagi adbc Kopi maino Adebc Matos oleh cek Cuti kali kanan Diblok Oke pulang Adebc Bagus Bagus sekali Ya Bagus Bola kita Enggak Bagus 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 Dapet Hmm Sikat langsung 2 menit Jurnatang bawah pertama Walker Ya Lorenzo Luka Oke Kevin Kampos Luka Goal On target Kali ini on target Membaik ya Kayak Pakundi Mengarah ke Kampos Ada look over Nah Halftime Tetep gak cukup bagus Sekarang 1-0 Di halftime Melawan tim promosi tuh Ya ampun Bisa lebih kita Ntar Andre aja Dia bisa masuk ganti luka ini Itu bagusnya Andre kagak starter kan Jadi stamina dia ketika masuk Juga ntar Masih full Goal tunggal dari Pemain nomor 7 Di menit ke 7 Ya tapi At least kita punya 7 shot Meskipun on targetnya Berapa 1 doang 2 on Ya ampun 7 shot On targetnya jumlahnya Sama kayak mereka 2 Oke Babak 2 Sudah dimulai Dari Riverside Stadium Fundi Oke Bagus Ya Buset Dial fry Tinggi banget lompatan tuh ya Bola Angkat bola Bagus over Ricci ke Papundi Nyatanya kematu sih sebenernya Dapet Luka Oke Robertson Bagus Balikin Terlalu ngarep lolos Bolanya Tutup terus Tutup terus Ikutin aja Datang depannya Ya Tusuk dari belakang Ya masukin dah Andre dah Luka juga udah gak bisa ngapa-ngapain tuh Udah capek banget Oh ada Evans juga sih sebenernya sih Yaudah kasih Evans dulu aja lah Andre kan bisa main di kanan Atau Ronaldo aja Jadi karena Andre di tengah Dah Nah Finnegan boleh masukin Kobe Santi Udah ya Abis sub kita Jadi nganti semua ini Ini tuh cuma luka doang padahal Yaudah gak apa-apa Pikmah main langsung masuk Enggak tapi kalo misalnya gue masih sekesel itu Berarti kan Menandakan sesuatu anjir Kalo gue udah gak care Gue gak pahalan kesel gitu loh Tersinggir-tersinggir aja Lebih cepet kelar sih deh sih Tapi tidak ternyata Bangsat Oke Santai guru beliku Counter Davidson Evans Evans DUR Fuck Terlalu lurus Kenceng sih kenceng Teriakan saya juga kenceng Tapi kalo lurus Gampang bootkeeper bro Memasuk game net 60 Corner Kuro Lissandra Campos tengah langsung Ronaldo Gagal Tepet-tepet Oke Santiago Rublico DUR Wuuuh Bolanya turunnya sih Cepet tadi itu Menarik Soalnya agak-agak naik Bola ya kan habis mantul kan Karena half-volley Biasanya oke-kep gitu Bagus Half-volley Powershot pula tadi itu Kevin Campos Oke Barikin Ya Ayo Apa lagi Haduh Pengambilan keputusan saya tuh Busuk banget Anjing-anjing Santi Corner Ya ampun Orang tinggal nendang aja Masih passing-passing Ketengah mulu Cok-cok Facundo Trinidad Ini Andros Townsend Bener loh Gak real face pasti tapi Mual-mual Saya liat Buka jenterik Dapet Ronaldo ADBC Oke Ter Itu dia Itu Itu maksudnya tadi Gue nyoba pake Santi kayak gitu Sama kan Half-volley Half-volley Powershot Liat Boleh lagi pas mau turun ke bawah Belum nyentuh lantai tapi Ter Anjir Nukinya begini pasti Ter Turun dikit kan Let's go Goal kedua yang suruh kita cari-cara dari tadi Rio ADBC Good job 2-0 Koro Alessandra Goal pertama di Premier League Let's go Berhasil juga akhirnya Tambah terus Tambah terus Tadi ada Chelsea Tiga goal kan Sekitar Lantai Propositions 2 Townsend Bagus sekali Santiago Blico Ronaldo Evans Ke Andre Balikin Ronaldo Segitiga Lidah depan Koro Alessandra Ketengah langsung Andre Evans Shooting Di blok Dapet ini Andre Andre juga gak mau kalah Goal Biarin Hajar terus Powershot Biarin Robek Robek Itu gawang Jalanya Dapet Dapet Santi Ya Ronaldo Ronaldo Tengah Kuk Mateng Gosong Gosong Kasian Middles Sebenernya Jadi Pelampiasan Tadi Saya Kesel Sama Chelsea Memang Cuman Ya Siapa Suruh Jatuh Salon Chelsea Connor Evans Goal Pertama Di Premier Terus Itu Pertanda Chef Udah Mau pulang Udah Mulai Memasak Ya Terus Goal Pertama Ya Bener Jones Dapet Trio Dabisi Bagus Oke Kevin Campos Evans Ketengah Kosong Itu Lamaan Pak Townsend Dapet Bagus Sati Agubu Kevin Campos Kelasih Dikit Bang Oke Jones Ketengah Tengah Santiago Bueno Berhasil Diamankan Andre Ke Connor Evans Ya Dorong Bagus Kali Tapi Samira Dah habis Ini Kasih aja Kasih Andre Langsung Ya Mau kemana Andre Tengah Gak Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Ya Bagus Oke Lihat Ronaldo Masih bola kita 5 menit terakhir 1 gol Ryan Finnegan Andre Shooting Keras Andre Terbang Itu keeper Mereka Corner Crew Campos Ronaldo Goal Nice Try Tipis Sepertinya Harus Ada yang dirubah Ya Ini Lu Lihat Campos Sama Ronaldo Main Begini Pak Kayaknya sih Udah saatnya Kita Masukin Atau promosiin Mereka ke Team A sih Bagus Oke Ronaldo Andre Balik Ronaldo Andre Selesai 4-0 Sepertinya sih Andre Ronaldo Campos Itu mesti main bareng Siapapun target mainnya Menurut gue ya Kalian dari yang gue rasain di pertanian ini sih Andre main di belakang striker Itu lebih bisa Bikin dia jadi Bebas bergerak Dia kan Saya Saya sebenarnya sih Yang suka Spam skill Kalau Andre lagi mengang bola Tapi itu udah kebiasaan Jadi tiap kali Andre mengang bola Jadi gue Puter-puterkan lo kanan terus Tapi ya Kalau misalnya Dia jadi striker Jadi malah Agak-agak kurang Bolanya terlebut terus Tapi kalau dia bilang striker Otomatis Space-nya dia akan lebih besar Karena back lawan Pasti fokusnya ke pemain depan Andre Striker kita Siapapun itu Jadi ya Itu Michael ke Eric Menurut gue bisa lebih lepas aja Bayangnya Andre sih Kalau jadi Attack midfielder Sebenernya sayap juga bisa gitu loh Andre bisa jadi winger Tapi Kita kan punya Ronaldo sama Campos Jadi Dan mereka emang bener-bener winger murni Jadi gak perlu main Andre di sayap Yaudah kayak gini Kayak barusan gue mainin Evans di depan Andre belakangnya Kiri Campos Karena Ronaldo Kalau Pak Fundi sih Gue gak masalah gitu Drop paling Bueno aja sih Karena Bueno tuh ada kelebihan Yang gak dimiliki sama Campos di Ronaldo kan Kemampuan defense-nya Meskipun kadang-kadang bongong juga Emang ya ini Ini bener-bener pelampiasan Namanya lu liat tuh Episode ini 20 shot total Koro Lissandra Tapi 19-nya dipertandingin Lawan midless bro Tadi lawan Chelsea cuma 1 Memang On target-nya sih cuma 8 Cuma tetap aja Total 19 shot Dalam suatu pertandingan 4-0 clean shot Rio ada BC 9,1 match rating Gila 3 key passes Pak 1 goal 1 goal cantik itu Lu liat defensive duelnya berapa Campos juga tinggi sekarang 8,7 Connor Evans 1 goal 1 assist Ronaldo assist Santi assist Terus Andre Cuma 7,2 loh Biddle clean shot Ada 2 penyelamatan Oke Mari kita liat goalnya Rio ada BC Mana dia Nih ini percobaan Santi kan Enak banget Ajar nih Power shot tuh Bolanya lagi mantul Dur Ya kan begini kan Nukiki kan Tentu gue depan aja sih Ngeliatnya Tuh Kurang-kurang Kurang cepet Nukiki kayak gitu ya Turunnya Terus rada-rada melenceng Oh enggak Sebenernya sih Sebenernya arahnya udah tepat sih Cuma kurang turun aja Arahnya udah oke tuh Tapi yang ini jadi goal beneran Nih gila Gila Santi Jaraknya lebih deket memang sih Tapi ya itu Sama kan Bener-bener sama Maksudnya begitu tadi yang Santi Bagus Liat Anjir Hmm Enak banget Liat bola begitu tuh Wuh Keeper udah terbang Gak bisa juga bro Tetep Ujab Tetep Tapi tetep Masih kesel gue Tersinggir dari karabokam Anjing bener-bener Asli deh Ampun Cuma beberapa pertanyaan Untuk kamu Akhirnya kembali ke jalur kemenangan Setelah Dua petan yang pernah milik Berturut-turut Imbang Kuro Lusandra Mereka tadi ada di posisi berapa Emang yang 16 Kalau gak salah Jauh bro Jangan ngomong degradasi dulu Mesti jauh Baru juga mulai musim Baru Premier League Terima kasih Yang gue masih agak-agak Belum bisa nemuin jawabannya Itu Oriordan sama Santiago Bueno sih Soalnya Oriordan tuh Dimainkan di team B Itu bagus banget kan Kemarin musim lalu kan Lu udah liat kan Tapi Gak tau kenapa Kenapa gue ngerasa musimnya agak kurang ya Kalau di mainan sama Offord ya Apa karena posisi Karena kalau di team B itu Dia main di kanan Tapi gak masalah harusnya Karena dia Wakefootnya 5 bintang juga gitu lah anyway Tapi kayaknya sih Gak bisa sih Tetep Untuk sekarang ya Gue ngeliat sih Masih bagus-bagusan Bueno sih Gak tau kenapa loh Bingung juga saya Iya betul Santiago Bueno tuh Nationality Uru gue Gue juga buru nyadar Kemarin kalau gak gara-gara warga kastu Gue kira Spanyol pak Dan namanya Santiago Bueno loh Sekiranya orang Spanyol dia Jadi sementara ya begini dulu Terus Iya kemarin gini kan ya Kalau misalnya Bueno main Offord Oh iya terus kalian aja nih Nih Ronaldo Campos Gini Eh salah left wing ya Ya untuk sementara Bueno Kagak ada tempat sih Gak mungkin Gak mungkin gue mainin di left back dong Ada BC lu liat sendiri Sebagus apa kan Main at the match barusan Terus apakah Bisa gue main disini Mungkin iya Tapi ya Kalau bisa merici kan juga solid Gitu loh Jadi gak bisa di drop juga mereka Walau untuk main depannya Bisa siapapun kok Evansnya Mau Luka Mau Baker Ya ntar Baker balik Baker tim A Jadi kira-kira sementara ya begini udah nih 4, 2, 3, 1 kita 16, 10, 7 Ya semoga aja Bisa sebagus tadi lagi ya Kita harus coba pertanyaan berikut ya Terus Pak Fundi ya Sementara ya jadi Pemain pengganti dulu aja Tapi kalau misalnya emang ternyata Ini sih Gue sih ya Gue makin ngerasa Kalah fisiknya Agak parah sih sekarang sih Gak tau kenapa Padahal dari Kita harus datengin dia Dari 2 tahun lalu kan 2 musim lalu kalau gak salah kan Dan 2 musim lalu Ujung itu udah main di Tofflet Di Premier League gitu loh Bahkan sebenernya Championship juga lebih fisikal gak sih Cuman ini kerasa aja sih sekarang sih Tapi ya Kalau misalnya Mungkin mau opsi Ngejual dia Misalnya Kita udah profitnya gede banget kok Kita datengin dia itu total Seinget gue 11 juta Pounds Itu Fixed fee-nya Jadi Biaya di awalnya 11 juta Terus ada add-downsnya 9 juta kan Yang kita udah bayar Lunas semua Ke Udinese Jadi total 20 juta Itu biaya kita datengin Simon Papundi Dan sekarang Warrantville dia sudah 48 juta Jadi kasusnya sama kayak Carboni Memang gak segede Carboni Karena Carboni kita beli Bener-bener murah banget 1 juta 2 juta kan Papundi 20 juta Tapi tetep aja Untungnya Lebih dari 100% nih Karena kita udah Ngembangin dia juga Udah 2 tahun ini kan Jadi kalaupun Misalnya Memang Maksud gue Apakah masih dijual Ya gak juga Tapi Ya udah ada Matus gitu loh Udah ada World Check sekarang Di Team A Jadi sebenernya gak Gak butuh-butuh amat juga Taki midfielder Kalau misalnya Team B Si Matusoli Check starter Masih ada Tabiner Masih ada Siapa lagi Banyak banget lah Winger-winger kita Semua bisa jadi Taki midfielder Tapi ya Untuk sementara Jangan terlalu gabah dulu Sudah Ntar dulu aja Gue juga gak ngomongin sekarang Itu cuman Ngeliat aja Maret value-nya segitu Jadi Ada opsi Mungkin Mungkin bisa dijual Udah Oke Jadi Kita main di Europa League lagi Episode berikutnya Ini ada training dulu Mari kita mainkan Yaudah nih sementara Berarti Team B Gue mainin dulu sih Masukin dulu sih Oriordan dah Captain Yaudah begini Masih Masih bagusan Bueno sualanya sih Terus ini ada Apa Availability After suspension Connor Oriordan Oke Ini Ya dia Iya Pak Fundi Iya rollnya rotation juga kok Anyway Baru nyadar gue Jadi Aman harusnya Advance dulu Training Lanjut training Dan ini Europa League yang main T-B aja udah Gak usah T-B Europa League kan Harusnya kita lebih aman kan Kemarin udah menang juga Waduh Iya apalagi tuh Prime League berikutnya Lawan MU kita Kita udah menang Pertanian pertama Ya mesti di posisi 2 sih Masih cuman Bisa lah harusnya Nih jadwal kita di bulan Oktober MU Brandford Pauk Newcastle Flam Efek up Belum Belum rilis Jeng kesal banget Sumpah gue Asu Untung karena bokap Gak ada target kita Dari board tuh Gak pernah ada target Tapi Tetap aja sih Juara bertahan Dibantian 3-0 Di round 3 Sampai celsi Asu Sudah Jadi Sepertinya itu aja dari gue Untuk Episode ini Kita lihat dulu Kelasaran Prime League Setelah kemenangan barusan Itu dia Jadi 6 pertandingan 3 kemenangan 2 imbang 1 kalah Nyetak 11 gol Kebulan 5 GD plus 6 11 poin Ya Bisa Bisa lebih baik kok Bisa Kalau kita bisa konsisten Ya akan naik terus Kita Memang Memang pasti akan Selalu ada hal positif Tersingkir dari Kompetisi Kekarabokap Mungkin kan Kita aja musim lalu Gue sempet ngomong Kenapa musim depan Kita simulasi aja Karena bukan Nggak usah gue mainin Tapi Tetap aja gitu loh Mungkin kalau misalnya Tadi gue simulasi terus kalah Nggak bakal sekesal ini Karena gue keselnya tuh Bukan karena kalahnya gitu loh Gue keselnya karena kalah Dan gue nggak bisa ngapa-ngapain Itu Itu yang bikin gue kesel banget gitu loh Kalau misalnya Cuma sekedar kalah Ya namanya juga pertandingin bola Bisa menang bisa kalah gitu loh Biasa aja Cuma keselnya tuh Karena ketidak Mampuan saya Untuk berbuat apa-apa Ketika dibantai-bantai Timnya itu Bikin gue kesel banget Anjing Terus tersingkir pulang Langsung di round-round awal Itu kan kalau main di kompetisi Kayak gitu kan Ya ini kompetisi baru Ada bracketnya Round 4 ntar Round 3 ntar lolos Bisa ketemu siapa Round berikutnya Ada drawingnya Ini tuh Demikiran itu kan Terus baru main sekali Tersingkir Sudah Itu aja dari gue Jumpa lagi besok Dilanjutan series Crew Alessandra Road to Glory Krimot dan Weekdays ini Di Madurazu Kita akan berjumpa Sudah dibuat Itu kebun binatang Akan saya buka lagi Untuk Pertama kalinya Setelah sekian lama Bye semua Thank you Sub indo by broth3rmax